Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 81, disini sesi kelima, fokus bahasa. Nah, apa yang akan kita pelajari pada sesi kelima ini adalah penggunaan E dan N dengan singular noun. Singular noun itu adalah kata benda tunggal. Nah, kita menggunakan E sebelum suara konsonan dan N sebelum kata suara vokal. Ya, vokal disini suara vokal itu adalah, huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Ya, dan konsonan itu B, C, D, E, F, B, C, D, F, G, A, J, K, dan seterusnya sampai Z. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, disini contohnya disini soundnya itu ya, kata-kata union, ya. Harusnya itu kan digunakan N, karena N ini digunakan sebelum vowel sound. Suara E, tapi karena bacaan U ini bukan union, tetapi menggunakan, ada huruf Y di sana, union, maka digunakan E. Nah, jadi bukan N ya. Jadi, tulisannya itu adalah E union. Karena dia, suara-suara yang mengikuti A ini adalah konsonan, walaupun hurufnya itu U, ya. Hurufnya huruf vokal. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Ini contohnya. Munita sedang membuat sebuah kue, ya. Ibunya si Galang meminta dia untuk membeli sebotol minyak goreng. Saya memilih segelas susu dan sebuah telur dadar untuk sarapan. Ayahnya Munita menggunakan sebuah celemek ketika dia memasak. Nah, E dan N ini disebut dengan artikel. Nah, kita tidak menggunakan, biasanya tidak menggunakan artikel untuk apa saja? Untuk nama orang yang pertama. Nah, contohnya, teman baik saya bernama Nuno. Itu tidak ada artikel digunakan di sana, baik E maupun N. Kemudian, untuk penyebutan countries atau negara. Apakah dia dari Malaysia? Nah, tidak ada artikel sebelum kata-kata Malaysia. Walaupun Malaysia itu adalah singular noun. Nuno ini juga singular noun. Dan meals juga seperti breakfast, itu juga singular noun. Saya makan pagi atau sarapan di jam 7. Walaupun ketiganya ini singular noun, tapi tidak digunakan artikel di sana. Kemudian, bagian A, lingkari artikel yang ada di dalam kurung. Ini ya, A dan N. Untuk melengkapi masing-masing kalimat secara benar. Nah, lihat kosa word box. Ya, word box ini semacam kamus kecil ya, yang terdapat di akhir bab ini. Nah, ini dia. Yang nomor satu. Yang ini sudah kita coba ya. Jawab, nah ini nomor satu. Monita membutuhkan sebuah open ya, untuk memasak kue. Jadi, menggunakan N, karena O di sini. Kemudian, ini membutuhkan waktu sebulan bagi monita untuk mempelajari memasak black forest. Jadi, menggunakan E di sini ya, karena ini M. Konsonan. Ya, nomor tiga. Nomor tiga. Maukah kamu, apakah kamu mau sekantong kasafacip keripik singkong? Di sini menggunakan nomor tiga, E. Nomor empat. Ada orange atau jeruk di kulkas. Jadi, menggunakan nomor empat ini, N. Karena O di sini, vokal. Nomor lima. Bolehkah saya meminta semangkuk sup? Nah, jadi bowl. Kalau nomor lima ini, E. Nomor enam. Ada sebuah telur di keranjang. Ya, jadi nomor enam, N ini ya. Karena E, konsonan. Eh, vokal ini. Nomor tujuh. Ayah si monita membuat sepiring nasi goreng untuk sarapan. Jadi, di nomor tujuh ini, E. Nomor delapan. Monita sedang membaca resep. Nah, jadi di sini, E ya. Nomor delapan ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Worksheet 2017. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.